Hai mohon dukungannya ya dengan subscribe comment like and share terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi guys ini adalah video pertama kita untuk liburan ke Bali jadi sekarang kita udah berada di Bandara Sultan Iskandar Muda jadi kita udah memasuki gerbangnya jadi kita rencana akan pakir inap ya di bandara ini selama 7 malam 8 hari jadi disini sistem pakir inap waktu sama seperti pakir biasa ya jadi dihitungannya perjam jadi kalau kita mau inap sekitar 8 hari kita harus menyiapkan saldo dengan e-mania jadi tidak bisa pembayaran tunai harus dengan imani itu sekitar 400 atau 500 ribuan jadi sebelum kita keluar kita harus isi saldo kartu kita dulu jadi kalau masuknya itu tinggal scan kartu jadi enggak perlu bayar Nah jadi ini udah melewati bandara kedatangannya keberangkatan ini sangat dekat ya tempatnya ini pakir inapnya jadi disini udah terpasang kanopi jadi mobil kita aman dari hujan dan panas jadi depannya ada taman bermain juga ya guys ini penampakan pakir inapnya ada dua sisi tidak terlalu besar tapi cukup kalau tidak rami jadi kita bisa dapat slot pakir ya kalau penuh kita bisa pakir di bawah tapi tidak ada ganopinya jarak ke terminal kedatangan tuh sangat dekat ya guys ya sekitar 100 meteran jadi kita bisa jalan dari pakir inap ini ada fasilitas ATM sender untuk di Aceh ATM itu hanya ada dua banknya Bank area Aceh dan PSI selain dua itu enggak ada ATM bank lainnya ini kita udah masuk di sini tersedia untuk check-in mandiri ya guys ya hanya tersedia untuk City Link, Batik, Air Asia dan Link berarti Garuda harus check-in langsung ke kontor check-in ya ya tidak terlalu rami karena penerbangan di Aceh belum terlalu banyak ya guys ya bagasi kucus Garuda itu 20 kg ya untuk bagasi lebih dari 20 kg kita kena charge ya guys sedangkan untuk bagasi kabinnya itu maksimal 7 kg dan kucus Garuda itu ukuran yang 20 ini kalau 20 ini ke atas itu udah masuk bagasi standar oke udah dapet eh di cat boardingnya jadi karena keberangkatan masih lama sekitar 2 jaman lagi jadi kita akan sarapan dulu ya guys ya jadi di dekat bandara ini ada restoran ya jadi restorannya ini sangat dekat jarak 50 meter di luar bandara ini untuk beberapa pilihan menunya jadi ada menu sarapan masih dan minuman ada jus juga ya guys ya jadi harganya ini masih terbilang cukup murah ya dibandingkan dengan makanan yang ada di bandara Jakarta jadi restorannya cukup luas juga dan nyaman jadi kita pesan menunya sedikit ya karena nanti di dalam pesawat kita dapat menu lagi makanan nasi ini harganya total harganya sudah dibayar oke guys selesai sarapan sekitar setengah jaman kita langsung menuju kembali ke bandara jadi jaraknya sangat dekat ya cukupnya berang aja ini salah satu fasilitas ATM ya jadi ATM ini cukup banyak ada 5 atau 6 ATM tapi hanya dua bank aja ya ada kontrol TO juga tadi ini kita Contohnya lihat kita ruang boarding itu di lantai dua ya guys ya kalau kemarin itu tahun 2002 fasilitasnya agak beda ya kalau ruang boardingnya sebelah kanan kalau sekarang sebelah kiri ini ada fasilitas untuk bayi kereta bayi jadi kita sudah melewati ruang pemeriksaan ini penampakan dari ruang boardingnya cukup luas ada sedikit penambahan ruangan ini ada playground dibandingkan dengan sebelumnya agak sempit ya tapi sekarang sudah sangat luas ada indomaret juga ruang pojok baca dan internet untuk gate masih 2 ya guys jadi hanya ada gate 1 dan gate 2 di bandara Sultan Iskandar tapi untuk kursi-kursi ruang tubuhnya sudah sangat banyak ini ada monitor keterangan keberangkatan oke sudah dapat panggilan dari Garuda untuk naik pesawat jadi kita akan transit di Jakarta ya guys ya itu sekitar 1 jaman setelah itu kita akan lanjut ke penerbangan berikutnya menuju Bali ya dari Jakarta ke Bali itu perjalanan kurang lebih memakan waktu 2 jam sedangkan dari bandar Aceh ke Jakarta itu memakan waktu sekitar 3 jam ya guys ya jadi keberangkatan kita pada pukul 11.05 perkiraan tiba sampai Jakarta 14.05 kita dapat di seat 28 27 dan 28 ya guys ya jadi sebelum kita check-in di counternya kita sudah check-in dulu satu malam sebelumnya jadi check-innya itu bisa melalui online maksimal minimal 24 jam sebelum keberangkatan dan kita bisa memilih kursi yang tersedia di check-in online tersebut ya guys ya jadi saat kita ke counter check-in tinggal cetak boarding pasnya aja ini salah satu pas gedah di Garuda ada headset headphone ya jadi kalau kita disini kan untuk multimedia nya tidak bisa mendengarkan suara langsung karena tidak ada speaker jadi kita harus menggunakan headphone nya ya jadi disini ada beberapa multimedia dari film musik mp3 dan imbo penerbangan lainnya ya guys ya jadi ada video film buat anak-anak juga dan dewasa bedanya dengan batik kalau di Garuda ini belum tersedia game ya kalau di batik air sudah tersedia game nya oke sekarang kita sudah terbang dan ini dapat menu makan ini khusus buat anak ya kita request melalui online jadi ada kentang sosis ada ini juga ada sendeknya juga ini sudah terbang sekitar satu jaman ya guys ya kalau sebelumnya Garuda menyediakan beberapa menu seperti minuman ya minuman jus kalau sekarang tidak ada lagi jadi kita hanya disediakan akuah dan botol ini menu untuk dewasa standar ya jadi ada nasi dan ayam menunya teh kotak ya minumannya teh kotak ada sendeknya juga tambahan biasanya ada perpuding tapi ini tidak hanya sendek kalau penerbangan sebelumnya itu ada majalah atau koran ya guys sekarang sudah tidak ada lagi ini sudah 3 jam sudah sampai di bandara jakarta untuk bagasi berhubung kita terasif jadi bagasi kita langsung ambil di Bali ya guys ya jadi Jakarta kita hanya ganti pesawat dan membawa bagasi kabin jadi untuk terasif di Jakarta ini agak ribet ya karena perjalanannya pindah pesawat cukup jauh dan ini adalah antrian untuk laporan terasif ya guys ya jadi kita tidak lapor disini karena antri sedangkan kita hanya ada waktu 1 jam untuk pindah pesawat jadi kita sebaiknya langsung naik bus saja kita bisa laporan di terminal berikutnya ya guys ya jadi kurang lebih perjalanan 10 menit dengan bus ini kita sudah tiba jadi di terminal berikutnya ini agak sepi ya kalau kita mau laporan untuk pindah pesawat dan disini kita akan diimpulkan di nomor grid berapa yang kita dapat di gate 25 ya guys ya jadi habis ini kita langsung menuju logit 25 oke guys terima kasih sudah menonton nantikan video berikutnya perjalanan dari Jakarta ke Bali terima kasih sudah menonton salam arara re 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 semoga sampai ke